Intro Provinsi Kalimantengah menorehkan catatan baru di Museum Rekor Dunia Indonesia Sebelum dikenal sebagai Museum Rekor Indonesia atau MURI Torehan baru yang dicetak Kalteng yaitu tradisi Mangenta Dengan jumlah peserta terbanyak mencapai 1.043 orang Yang dilaksanakan di Bundaran Besar Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Mei 2022 Mangenta merupakan proses pembuatan makanan tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah Dan merupakan tradisi saat menjelang musim panen tiba Nimrud salah satu peserta menjelaskan Dalam proses pembuatan kenta diperlukan perendaman beras ketan selama satu malam Kemudian disangrai dan ditumbuk hingga mendapatkan tekstur yang diinginkan Direndap dulu semalaman Baru setelah itu disangrai Disangrai itu kan ada kelihatan kalau udah Dia gak boleh terlalu panas, gak boleh terlalu dingin Jadi harus sedang Itu ada yang bisa yang pinter melihatnya sedangnya, masaknya Nah setelah dia kayak rendang bentuk baru diangkat itu panas-panas ditumbuk Panas-panas ditumbuk, tapi tumbuknya gak lama Sudah seperti ini ditampi, 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 ditumbuk, dibuang ininya Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah Adiyah Chandrasari mengatakan Berkaitan dengan kegiatan ini Kalimantan Tengah mencetak rekor baru di Museum Rekor Dunia Indonesia Atau Murdi Yang dibuktikan dengan penyerahan piagam dari Murdi Dengan catatan 1.043 orang peserta Sehingga harapannya Dengan suksesnya kegiatan ini Makanan tradisional khas Kalimantan Tengah Yang bernama Kenta Dapat menjadi produk unggulan Dari Kalimantan Tengah Kita gembira sekali ya Dengan kegiatan ini dan Alhamdulillah Ini sukses Dibuktikan dengan Diselahkannya tadi piagam dari Murdi Jadi yang tercatat adalah 1.043 orang Yang mengikuti Pelaksanaan Mengenta ini Nah kita berharap Apa namanya Makanan tradisional Kenta Ini bisa dikenal Kemudian juga Bisa menjadi Apa ya Produk ataupun Camilan unggulan Dari Kalimantan Tengah Seperti itu Masih di tempat yang sama Awan Rahargo Senior Manager Murdi berharap Kuliner Khas Kalimantan Tengah Kenta Dapat terus dikembangkan Sebagai salah satu potensi Kuliner unggulan Yang menjadi daya tarik Wisatawan Semoga ini nanti bisa dikembangkan Sebagai salah satu potensi kuliner Ataupun Oleh-oleh di Palangkaraya Jadi Berikutnya Nomor 25 Bisa menjadi tagline juga Kalau ke Belum mencoba Kenta Belum ke Palangkaraya Kalau belum mencoba Kenta Perlu diketahui Makanan tradisional Yang berbahan dasar ketan Yang disangrai Lalu ditumbuk ini Kian hari Makin tergerus Oleh zaman Banyak generasi muda Kalten Yang tidak pernah Mencicipi kuliner ini Bahkan Tidak tahu Tentang tradisi Asli masyarakat Dayak Kalimantan Tengah Pada zaman dahulu Dari kota Palangkaraya Fardo Ari Rakyatno Melaporkan